Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Muslimah Deli kembali lagi bersama saya dalam program Muslimah Deli Kita akan bahas isu-isu kekimian bersama dengan narasumber pilihan Kali ini kita kedatangan tamu istimewa yaitu KU BMI Sumatra Utara Siapa dia? Ini dia, Kak Hijrah Assalamualaikum Kak Hijrah Assalamualaikum Kak Nurman Apa kabar? Alhamdulillah luar biasa Kegiatannya sekarang apa? Kegiatan BMI ya Kak? Kalau BMI hari ini kita senang menyiapkan konten bareng bersama komunitas remaja Smart with Islam Kita bahas tentang generasi Z dan digitalisasi Bagaimana perannya, apakah agensi hari ini optimal dengan berperan di dalam dunia digital? Kayak gitu Oke, jadi itu ada klunya sedikit untuk acara selanjutnya Oke, bahas-bahas tentang pemuda nih Kak Pemuda idealnya dengan gimana semangatnya, gimana pengorbanannya, gimana kerja kerasnya, gimana visinya yang jauh, gimana dia akhirnya jadi agent of change gitu ya Nah, menurut kakak, apakah pemuda saat ini sudah dikatakan ideal sebagai pemuda idaman? Iya, pemuda idaman ya Gimana kak? Jadi kalau tanya fakta hari ini, yang kita lihat ya, besar bersamaan gitu kan, di tengah arus derasnya globalisasi, digitalisasi teknologi yang sungguh-sungguh sanggi gitu kan ya Karena hari ini memang pemuda tidak tahu perannya sebagai seorang pemuda Pemuda hari ini itu, dia makin jauh dari fungsinya gitu Hari ini pemuda itu makin malah jadi korban dari digitalisasi itu sendiri Banyak hari ini pemuda yang kehilangan identitasnya sebagai seorang pemuda Banyak hari ini pemuda yang makin lemah mentalnya Banyak nanti pemuda yang hari ini terbawa arus ya, arus liberalisasi gitu kan, arus krisis identitas Dan itu sangat berbalik dengan apakah tema syafi'i Karena syafi'i mengatakan bahwasannya, pemuda itu dalam diri itu ada dua, yaitu yang mudah ketakuan Kalau ini nggak ada dalam diri pemuda, maka pemuda itu nggak ada dianggap banget, nggak ada Maka hari ini ada pemuda yang dengan entengnya dibilang ngapain sekolah Yang sekolah aja daripada ibu itu gitu kan Ada juga pemuda yang nolak biasiswa Nah itu kan gara-gara karena dia sudah tidak tahu lagi apa sih sebenarnya fungsi pemuda tadi Makanya antara hari ini harapannya generasi lama ya Generasi old gitu kan ya Berharap hari ini perubahan masalah-masalah hari ini itu diselesaikan oleh pemuda Maka hari itu antara halapan dan kenyataan Kenyataannya pemuda itu adalah pemuda yang terbawa arus dengan liberalisasi, dengan digitalisasi Nggak akhirnya hanya sedikit aja pemuda yang paham tentang perannya Dan akhirnya harapannya itu tidak sesuai apa ya Harapan dari para generasi old ini gitu kan Itu tidak dapat diambil perannya itu oleh pemuda hari ini gitu ya Maka nggak heran kalau nanti ada masalah-masalah masyarakat, pemuda itu nggak berperan Ada banyak-banyak masalah lagi yang akhirnya kita melihat kita kayak kehilangan peran pemuda di situ gitu ya Malah akhirnya hari ini kita melihat pemuda itu jadi biang dari masalah gitu ya Yang pemuda salah arah gitu ya Pemuda yang kayak Kak Hijra bilang kurang menemukan jati dirinya Hingga akhirnya dia ngerasa kayaknya aku terjebak dalam jiwa ini gitu Itu gimana menurut Kak Hijra, kok bisa begitu gitu ya Jadi kalau kita lihat memang hari ini kan masalah yang dihadapi pemuda itu bukan karena pemudanya aja Tapi memang karena akibat lingkungan, pasir kuliah pemuda hari itu rusak Dan hari ini tuh memang kita harus pahami, hari ini tuh kita sedang krisis multidimensi Di seberbagai bidang, mau di pendidikan, sosial, kesehatan, apalagi ekonomi Itu semua kita sedang krisis ya, krisis multidimensi Dan bahkan itu semua jadinya kerubahannya itu pemuda kan gitu ya Karena pemuda juga lah sebagai populasi dominasi ya di dunia hari ini gitu ya Maka nggak kanggung-kanggung ya, rusaknya pemuda hari ini tuh yang kakak bilang tadi ya Bergama bebas gitu kan ya, terus kriminalitas, terus mau bukaan gitu kan Kayak motor, narkoba gitu kan, itu nggak tanggung-tanggung kan Dan itu semuanya meresahkan masyarakat Kan akhirnya kan tadi udah masalah, nah ini kenapa? Kalau saya melihatnya tuh karena ini jeratan dari pemuda yang sejak dari kecil itu sudah tidak dijauhkan daripada syariat Islam Ya gitu ya, karena hari ini paham sekularisme yaitu paham memisahkan agama mendekat kehidupan Itu sudah jelas merasuki pemuda Bahkan dari kecil pun mereka sudah dapet paham sekularisme itu Nggak padahanya, nggak usah bawa agama dalam kehidupan Maka kita nggak heran, hari ini banyak pemuda yang dia dengan bangganya dibilang ya udah agama itu privat Dan itu menunjukkan hari ini karena paham sekuler gitu kan ya Yang membuat para pemuda ini jauh dari pemuda Tadi fungsinya, perannya sebagai seorang pemuda Hingga padahanya kehilang lah jadi seorang pemuda Hilang idealismenya, hilang kekritisannya gitu kan Dan pada akhirnya mereka terjerat dengan perus kapitalisme Belum lagi ini kan masih pemuda secara umum ya Kalau kita bahas lagi di kampus lah kita ya kan Karena saya juga di dunia kampus gitu kan Nah mahasiswa itu, hari ini itu di harus diraskan Apa namanya? Untuk menjadi, kampus itu menjadi entrepreneurship campus Jadi hari ini pemuda itu, di mahasiswa itu kan harusnya jadi agent of change Pemuda itu pemikir Tapi hari ini itu ada tafsir baru Tadi kata menteri BUMN itu mengatakan Tafsir perjuangan pemuda hari itu harus diarahkan kepada entrepreneurship Hari ini tuh karena ekonomi, ekonomi itu kan sedang resesi ya Maka berharapnya ada nih lapang pembukaan-lapang pekerjaan Untuk bisa menumbuhkan pertumbuhan ekonomi gitu kan ya Membuat akhirnya harusnya perbuan tinggi itu kan Apa ya, fungsinya kan kita tahu dulu Disitulah lahirlah para pemikir, ilmuwan, cendekiawan ya kan Para penemu-penemu, hari ini kan tidak Hari ini karena diarahkan sebagai pengusaha Yang akhirnya yang mereka rasa itu dapat membantu pertumbuhan ekonomi Tapi padahal itu hanya segelintir orang yang merasakan Itu yang akhirnya membuat apa ya Esensi pemudanya hilang ya Hilang Di wadah tempat dimana pemuda itu Harusnya terbentuk lah Terbentuk menjadi pemuda ideal gitu ya Akhirnya hari pemuda arah perjuangnya gagal lah Gagal fokus dia Fokusnya akhirnya sibuknya jadi pengusaha Pengusaha muda itu kan jadi kebanggaan terbesar Akhirnya kita melihat bahwa emang kapital itu memang membentuk bibit-bibit kapitalis gitu ya Yang akhirnya monoton hanya kepada keuntungan-keuntungan sifatnya material gitu ya Jadi bukan akhirnya itu bisa menyelesaikan masalah Jadi akhirnya mengerus idealisme itu tadi lama-kelamanya Iya mengerus idealisme gitu kan Akhirnya kan agent of change study Agen perubahan yang harusnya perubahan Itu gak ada disematkan di dalam diri setiap pemuda-pemuda yang hebat hari ini Kak Hijrah, Oktober itu kan diperingati sebagai hari Sumpah Pemuda ya Dan di tahun ini ya Tema yang diangkat oleh pemerintah itu bersatu bangun bangsa Kira-kira Kak Hijrah dengan tema seperti ini gitu ya Dengan semangat juang yang digelurakan di Sumpah Pemuda kali ini Apakah kira-kira menurut Kak Hijrah sudah cukup? Ya kalau ditanya cukup ya enggak lah gitu kan ya Kenapa enggak gitu Itu hanya tema Udah 94 tahun kan Ini hari ini kita mendengarkan 94 tahun sehari Sumpah Pemuda gitu ya Namun bagaimana faktanya Yang tadi kita bilang yang udah kita paparkan tadi kan Bahwasannya hari ini pemuda itu jauh dari kata perannya sebagai seorang pemuda Fungsinya jadi dirinya sebagai seorang pemuda Maka gak cukup kalau hanya sebuah tema bersatu bangun bangsa Tapi gak ada konsepnya Gak ada mekanismenya Arahnya mau kemana Bahkan hari ini di tafsir ulang Arah perjuangannya itu dibelokkan menjadi entrepreneur Menjadi pengusaha pemilik modal Yang bukan untuk menyelesaikan masalah masyarakat gitu kan Itu kan berbanding-berbalik dengan kondisi apa ya Kondisi pemuda di masa Rasulullah ya kan Kondisi pemuda di masa Islam itu perjaya Bagaimana pemuda itu mampu gitu kan Menjadi pemimpin dunia Mampu menyelesaikan masalah-masalah umat Menjadi duta pertama untuk bisa menyampaikan kendaraan Islam gitu kan Akhirnya melahirkan para pemuda-pemuda yang hebat gitu kan Yang inovatif yang kreatif yang Dia bukan hanya sekedar emuan Tapi dia juga fakifidding Maka harusnya gak cukup hanya sekedar tema itu Tapi harus tahu nih Apa nih peran muda Mereka harusnya merevitalisasi peran pemuda gitu kan Harusnya untuk apa permuda itu Fungsinya untuk apa Dan bagaimana nanti ke depannya mereka harus Menjadi generasi penerus yang Laman menyelesaikan masyarakat Hari ini tahu ya Masyarakat itu sudah di zolimikan Sudah dengan kebijakan-kebijakan yang zolim Terus mau diem saja kan gak pas gitu loh Kalau mudanya itu sibuk dengan urusannya Lulus kuliah Ngarik kerja Udah jadi buruh Jadi mentalnya mental Mental buruh Bukan mental seorang pemimpin Nah itu langkah kehilangan Jadi hari ini jadinya seorang pemuda Jadi kalau menurut Kak Hijra Solusi yang kira-kira dari BMI sendiri gitu ya Melihat masalah pemuda ini gimana gak Nah jadi hari ini pemuda itu harusnya gitu kan ya Harus menyadari ya harus menyadari Dan harus pede nih sama Islam Kenapa Islam? Karena Islam itu bukan sekedar agama Tapi Islam itu ada ideologi Ideologi, pandangan hidup, sudut pandang Dan apalagi kalau pemuda Muslim Pemuda Muslim itu diarahkan harus tujuannya Fokusnya itu adalah mengembalikan kembali Kehidupan Islam Ya kan berperan untuk bisa Memberikan solusi bagi masyarakat Bagi permasan-permasan hari ini Kayak begitu ya kan Dan yang kedua harus menyadari tanggung jawabnya Sebagai seorang pemuda Dia harus punya ilmu Dia harus punya ketakwaan Dan ini hak hanya ada ketika pemuda itu sadar Dan dia gak bisa sendiri memang Dia harus berjamaat Dia harus menemukan pertama Jamaah-jamaah da'wah yang Sebagai seorang pemuda Untuk apa dia hidup Ya maka manusia mati Maka setelah itu dia harus bersama-sama Mencari sirkel-sirkel Ya jamaah-jamaah da'wah Yang itu membawanya kepada perubahan hak ini Perubahan yang dibina Kalau gak itu Ya hari ini tadi Akan terjebak dengan arus Yang tadi dibuat oleh kapitalisme Gak bisa kita baik sendiri ya? Gak bisa kita baik sendiri Jadi kita harus berjamaah dengan jamaah da'wah Yang punya konsep Punya mekanisme Bukan hanya sekedar kelompok yang satu sisi Misalnya kelompok manusia Kelompok kesehatan Kelompok pendidikan Gitu kan Jamaah gitu Tapi harus punya jamaah da'wah Yang tugasnya memahami muka Dia memahami kondisi masalah Perhematika umat Memahami solusinya Dan tahu nih proses perjalannya seperti apa Maka akan lahir nih Para penyakitnya Dia seperti Mulai al-Fati Seperti Mus'ab bin Umid Seperti Saladir al-Ayubi Seperti Ali bin Abi Talib Martin Fertot Ya itu semua pemuda semua Yang kita tahu Mereka pemimpin luar biasa Mampu memberikan yang terbaik Konsumsi terbaik untuk umat Dan sama untuk umat islah Maka seperti Ibn Sina gitu kan Ibn Sina Marian al-Surabi Ibn Firna Itu mereka lahir Mereka bukan hanya sekedar para cenikawan biasa Tapi mereka Kenapa mereka bisa menemukan sesuatu hal yang hebat Dan hari ini Penemuan mereka itu masih terpakai di dunia Karena mereka itu Berbuat Memang melakukan penemuan itu Karena ada masalah kewangan umat Mereka itu hadir untuk masalah umat Itulah para cenikawan terlebih dahulu Dan bahkan sebelum mereka itu tahu Mereka sudah sudah paham Bagaimana hukum syaratnya Bagaimana ilmu Islam itu Maka memang Hari ini pemuda itu Harus merevitalisasi perannya sebagai seorang muda Pas bergabung di jamaah dakwah Yang tugasnya adalah Untuk bagaimana mengembalikan kembali kehidupan Islam Dan akhirnya Menjadikanlah pemuda yang tangguh Yang hebat Yang ilmuwan Terima kasih Terima kasih Dari diskusi kita kali ini Iya Sama-sama kak Oke kak hijrah Oke pemirsa Kalau kata pepatah Yang muda yang berkarya Lantas apa karyamu Apakah hanya untuk dirasakan sendiri Atau bisa dirikmati oleh seluruh umat Dan kebermanfaatannya dapat dirasakan Sampai lintas generasi Mungkin cukup sampai disini dulu kebersamaan kita Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Beri-president Terima kasih Mohah